Halo Asyo, sekarang gue ngebahas 3 adegan kiss yang tak terduga dari drama Mr. Queen Sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like, dan komen juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama koreanya Sebenernya gue udah ngebahas tentang drama Mr. Queen ini Yang drama kerajaan paling kocak dan ini ada adegan romansnya Sekarang gue akan bahas adegan romans yang gak biasa di drama ini Yang pertama adalah perampokan yang berubah menjadi adegan erotis Awal scene pertama itu ada scene perampokan yang datang ke rumahnya ayahnya ratu itu ya Dan kocaknya sebelum adegan kiss ini si ratu pikir ada orang yang olahraga di depan kamarnya itu Tapi ternyata sebenernya tuh mereka lagi main pedang Nah si ratu tuh kaget ngeliat si raja ternyata adegan kamarnya Dan untuk penutupi kalo si raja itu lagi nyamar Akhirnya dia tuh lakukan adegan kiss yang menurut gue cukup hot juga Karena jatoh-jatoh semua barang-barang di dalam kamar Ini kan awalnya itu pingin berkelahi kan adegannya Tapi malah jadi adegan kiss dan ini tuh diliatin sama si ayahnya ratu dan temennya juga Jadi menurut gue tuh si ayahnya tuh bahkan malu sendiri ngeliat anak itu adegan kiss Dan ini tuh jarang-jarang banget kan Ada adegan kiss yang awalnya sebelumnya perkelahian Dan diakhiri dengan adegan kiss Wah emang ini ya drama tuh beda banget sama drama yang lainnya Adegan kiss kedua yang gak terduga itu adalah adegan kiss saat raja Ngobatin ratu di tenda setelah mereka berpisah Jadi sebelumnya itu raja itu kan diisukan kalo dia tuh udah mati gitu Terus ratu tuh kayak gak percaya Akhir ini coba nyari si raja Dan mereka ketemu Terus si raja ngeliat si ratu tuh sakit Akhirnya raja ngajakin dia ke tendanya dia selama ini tinggal Raja ngasih obat ke ratu Tapi akhirnya malah jadi adegan kiss Padahal tuh menurut gue ada yang seharusnya dibikin lebih romance lagi ya Tapi ini pas lagi sakit-sakit Malah ada adegan kesempatan untuk kiss gitu loh si raja Menurut gue sih Dan si ratu juga bajunya agak setengah kebuka juga sih ya Di bagian pundangnya gitu Jadi ya menurut gue sih Harusnya bisa ada tempat yang lebih romantis lagi sih ya Scene yang terakhir menurut gue Yang rada unik di drama ini adalah Waktu mereka tuh sama-sama sembunyi di peti makanan gitu Dan itu persembahan untuk raja Menurut gue sih malah disitu harusnya sih Ada-adegan kiss juga ya Dikit aja lah ya Gak perlu banyak-banyak Tapi karena suasananya itu menurut si ratu Harus sadar kalau mereka gak boleh melakukan itu Akhirnya gak jadi Padahal itu menurut gue Suasanya udah mendukung Karena kan dalam itu gelap Terus mereka harus deket-deketan Dan bisa sih sebenarnya ada gan kiss gitu ya Setelah bersempunyi dalam peti Si ratu kan keluar dari peti itu Terus mereka harus berperang untuk ngambil tahta lagi kan Buat si raja Sebelum berperang si ratu malah Ngasih kiss ke raja gitu Ini menurut gue tuh emang si ratunya Bikin scene kiss Itu kayak gak ada romance-romance-nya banget gitu Tapi akhirnya si ratu juga bales kissnya si ratu Dan mereka untuk bersama-sama ngambil tahta Supaya gak digulingkan dari Pemerintahannya raja ini Oke guys sekian itu bahasan gue Tentang tiga adegan kiss yang unik dari drama ini Pokoknya ini drama tuh bener-bener Bikin kita ketawa Dan gak nyangka banget Ada agan kiss Yang menurutnya feelnya gak romance Tapi mereka bisa membuat itu Jadi adegan kiss yang cukup hot juga Oke guys terima kasih yang udah nonton Anjo asyo Sampai jumpa di video selanjutnya Kamsahamida Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax